Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan langsung dibanjiri dengan ucapan selamat. Sudah sah, berikut beberapa momen sakral yang terekam dalam pernikahan Pangeran Faza. Usai mengucap ijab kabul, mereka melanjutkan dengan pesta resepsi di malam harinya. Acara ini digelar dengan mengundang sejumlah selab yang menjadi sahabat dari kedua mempelai. Perancang busana, Stephen Putra Wongso menyebutkan, rencana pernikahan Pangeran Faza digelar Juli. Namun diundur hingga kemarin lantaran pemberlakuan pembatasan kegiatan kemarin kebetulan enggak ikut, ada saudara tunangan jadi jadwalnya bentrok. Karena kan harusnya kemarin Januari waktu dikirim undangan, udah sempat confirm juga mau berangkat. Tapi ternyata ada PPKM, padahal udah dikosongin jadwalnya. Tapi kemarin ini bentrok jadwalnya, kata Putri Ariyani kepada wartawan, Senin. Meski tidak menyaksikan langsung, Stewa menyebut pernikahan Putri Ariyani dan Pangeran Faza mengusung tiga konsep. Yang pertama adalah acara ijab kabul pada siang harinya. Kemudian dilanjutkan dengan tipai sore hari, lalu pesta pernikahan pada malamnya. Konsep garden party di pinggir pantai. Jadi memang dia memadukan ada unsur Chinese-nya juga. Kebetulan kan Wendy Putri Ariyani kalau enggak salah, jadi ada acara tipai. Itu kan tradisi yang cukup kental lah untuk Chinese. Kayak gue aja udah enggak pakai gitu-gituan, beber Stephen. Mungkin acaranya siangan lah terus sore, baru ijab kabul, lanjutnya. Stephen juga mengungkap sebelum pernikahan itu berlangsung, Pangeran Arab dan Putri Ariyani sempat terlibat drama. Salah satunya dalam memilih pakaian pernikahan. Setelah melewati perdebatan panjang, Pangeran Faza dan Putri Ariyani akhirnya menemukan solusi yang sesuai keingin mereka. Akhirnya kita datang lagi nunjukin sampel bahan. Masih belum ketemu, sampai yang terakhir yang sempat dial, cocok. Karena dia kepingin warna yang terang, yang kelihatannya memang beda sesuai dengan stylenya yang biasa nyentrikkan. Cuma kali ini memang yang namanya jadi pengantin harus berpakaian resmi, formal, rapi, berdasi. Tapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan karakter dia yang biasa nyentrik, unik, papar Stephen. Akhirnya jalan tengahnya yaudah kita cari yang unik, nyentrik tapi tetap rapi dan formal dan harus berdasi. Namanya pengantin nikah itu istilahnya sakralkan. Akhirnya dia mau berpakaian nuansa Arab, pungkas Stephen. Sebutan nasi kenduri digunakan untuk satu bungkus nasi kotak yang memuat nasi putih, daging ayam, mie, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan, dan minuman seperti empat kuliner di atas sebelumnya. Nasi kenduri menjadi hidangan yang ada saat perayaan tahun baru Islam. Menyatakan cinta kerap kali dilakukan di tempat umum dan di depan banyak orang. Terima kasih.